Desa Wisata Langgerang, Yogyakarta, Raih Bes Tourism Village 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Pesulitan Bangsa-Bansa atau UNVTO. Warta Kepindu Kodaydi, kutip dari laman Secretariat Kabinet RI, menjelaskan Desa Wisata Langgerang, DL Istimewa Yogyakarta, berhasil meraih penghargaan sebagai Best Tourism Village 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Pesulitan Bangsa-Bansa. Ragaan ini dianugerang kepada Desa Wisata Langgerang pada Seremoni UNVTO Best Tourism Village yang dilaksanakan dalam rangkaian program tematik Sensation. Pada Sidang Umum UNTO ke-24 di Madrid, Sepanyol pada hari Kamis 2 Desember 2021 waktu setempat. Desa yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul ini bersaing dengan 4 pelompat desa wisata lainnya dari 32 negara di Indonesia dan dunia. Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Perwisata dan Ekonomi Kreatif, Menpankeraf atau Bapakeraf, Sandiaga Salahudinuno, mengapresiasi penghargaan yang diraih Desa Wisata Langgerang ini. Ia mengatakan Desa Wisata Langgerang merupakan salah satu destinasi kelas dunia. Masyarakat menunggal dayangan pemerintah daerah, mengelola serta masyarakat yang mendorong perwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan desa ini. Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka memaksimalkan kontribusi desa wisata, lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan di pedesaan. Jelas, Sandiaga Uno dikutip dari laman Kementeraf Senin pada 6 Desember 2021. Sandiaga mengukurkan peragaan terhadap Desa Wisata Langgerang diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia khususnya di sektor perwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih, sebelum Desa Wisata Langgerang telah ditetekan kemampuan sebagai Desa Wisata Mandiri dan Inspiratif. Resolasi ini jadi angin segar di tengah hirup-hirkup pandemi dan tantangan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja hampir 2 tahun belakang ini. Selain itu, gelorani menambah panjang daftar penghargaan yang telah diterima Desa Wisata Langgerang. Sebelumnya, pada tahun 2017, Desa ini didedempatkan sebagai Desa Wisata Terbaik ASEAN tahun 2017. Maaf, tahun 2017. Sementara itu, bidang pengembangan destinasi infrastruktur Kementerian atau BAPKRAF, Vincenzi J. Madu, mengatakan, ada 9 kriteria penilaian dalam penetapan 44 Desa Wisata ini sebagai UNTO-Based Tourism Village, yaitu sumber daya alam dan budaya, promosi dan konservasi sumber daya alam, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan, potensi dan pengembangan perwisata, serta interagasi dengan rantai nilai, tata kelola, prioritas perwisata, infrastruktur, dan konektivitas. Dilanjurkan dengan penilaian kesehatan, keselamatan, serta keamanan. Selain berbagai penghargaan yang telah diraih di tingkat lokal, nasional, dan internasional, proses penilaian dan proses sertifikasi desa wisata berkelanjutan dari Kementerian Peraf tahun lalu dikatakannya turut mendorong set desa wisata pelanggaran mampu memenuhi area evaluasi di UNWTO. Selain 40 desa wisata yang terpilih di kategori UNWTO The Best Village Label, terdapat 20 desa wisata lain yang akan mengikuti program pada kategori UNWTO The Best Tourism Village Upgrade Program. Sebenarnya ada 64 desa wisata ini pun masuk menjadi bagian dari UNWTO The Best Tourism Village Network. Demikian, ini kutip dari Humas Kementeran. Terima kasih.